Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Kajian Kitab Alhamdulillah Kembali kita bertemu dalam acara Dalam program acara Perjalanan Setelah Kematian Dimana pembahasan ini Kita ambil dari Kitab Kiamatus Sugro Kita sudah membahas Terkait dengan Ne'mat dan azab kubur Dan bentuk Gambaran Dari ne'mat dan azab kubur Demikian juga kita sudah membahas Satu poin Dua poin Terkait dengan sebab Sebab ataupun Faktor penyebab seseorang itu Mendapatkan azab kubur Yang lalu telah kita bahas Dua poin Dua poin Yaitu diantara penyebab Seorang mendapat azab kubur Yaitu Apabila Dia Suka melakukan namimah Mengadu domba Suka melakukan amimah Ataupun mengadu domba Kemudian Juga La yastatiru minal baul La yastatiru minal baul Yaitu Dia tidak berhati-hati terhadap Terhadap Air seninya Atau air kencingnya sendiri Baik ketika dia Dia Buang air kecil Tak Tak peduli dengan Unceratan air Yang mengenai tubuh Ataupun Pakaiannya Ataupun Dia tidak istinjak Setelah buang air kecil Ini sudah kita bahas Secara panjang lebar Di kajian lalu Kemudian yang ketiga Al-Ghulul Al-Ghulul Ikhwah Al-Ghulul Ini merupakan Perkara yang dilarang Dalam agama Dan dapat Menyebabkan Seorang itu Mendapat Azab kubur Dalam surah Al-Ibron Ayat 161 Allah subhanahu wa tafirman Wa mayyaglul Ya'ati bima ghalla Yawmal qiyamah Barang siapa yang Ghulul Maka Dia akan Membawa Harta ghululnya Di hari Kiamat Kelak Ikhwah Yang dikatakan Arti daripada Ghulul ini Yaitu Mengambil Harta Dalam Bentuk Tertentu Mengambil Sebuah Harta Dalam Bentuk Tertentu Dan ini ada Beberapa Bentuk Ada Beberapa Macam Namun Secara Umum Ya Secara Umum Ghulul itu Dilarangkan Dalam Islam Ya Harta Yang diambil Tapi disana Ada pengkhianatan Ya Harta yang diambil Tapi disana Ada pengkhianatan Seperti Ketika Apa namanya Ketika kita Ketika Ketika Peperangan Kau muslimin Mendapatkan Harta rampasan Ya Maka Harta rampasan Tersebut Sebelum Dibagi-bagikan Itu Dikumpulkan Seluruhnya Ya Dikumpulkan Seluruhnya Baru kemudian Dibagi-bagikan Setelah Dikeluarkan Humus Untuk Rasulullah Sallallahu Sallam Namun Kan ada Saja Jika ada Di antara Pasukan Merahasiakan Atau Menyembunyikan Menyembunyikan Sesuatu Benda lah Dari harta rampasan Tersebut Tidak Dia kumpulkan Yang Nantinya Harus dibagi-bagikan Jadi sebelum Dikumpulkan Dia dapat Satu harta Itu yang Disembunyikannya Dirahasiakannya Tidak Dia kumpulkan Ini yang dikatakan Harta hulul Ya Harta hulul Ya disitu Ada Dikat Dalam Ada Unsur Pencuriannya Tapi gak Dikatakan juga Sama Persis seperti Mencuri Bisa kita katakan Ikhwah ini Sejenis Curi lah Ya Sejenis curi Mencuri saja Sebenarnya itu sudah Satu perkara yang Satu perkara yang Diharamkan Dalam Islam Ini Hulul Merupakan Salah satu Jenis Daripada Pencurian Dan disana Ada Unsur Pengkhianatan Hartanya yang Dia ambil ini kan Tentu Dia berkhianat Seharusnya kan Dia dipercaya Setiap pasukan itu Dipercaya Untuk Mengumpulkan Harta rampasan Yang dia dapati Karena bisa saja Ikhwah Harta rampasan itu Bersera Pedang lah Berupa Prisailah Berupa baju Perang lah Atau apalah Namanya Ikhwah Ini kalau Tidak berdasarkan Kejujuran Dari Personil Pasukan Kan bisa saja Ada harta sedikit Atau cincin Misalnya cincin Dari Si Si orang kafir Yang tewas Yang dibunuh Diambilnya Disimpannya Demikian Tak dikumpulkannya Jadi Disana Dibutuhkan Kejujuran Setiap personil Pasukan Untuk mengumpulkan Semua harta-harta Kemudian Baru Dibagi-bagikan Kepada Personil Pasukan Mekian Jadi disitu Ada unsur Pengkhianatannya Yang seharusnya Dia kumpulkan Tapi dia rahasiakan Dia sembunyikan Untuk kepentingan Pribadinya Ini ikhwah Di antara Jenis Daripada gulul Di antara Jenis Daripada gulul Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Secara umum Mengancam Mereka yang melakukan Gulul Maka dia akan Datang Membawa Harta gululnya Di hari kiamat Al-Imran 161 Ikhwah rahim Nallahu Iyakum Sebagaimana Kita katakan Tadi bahwasannya Gulul Merupakan Salah satu Penyebab Atau salah satu Faktor Seorang Mendapatkan Adab kubur Setelah kematiannya Hadisnya Tentu Ketika kita Bicara Masalah ini Bicara Apakah dia Adab Apakah dia Adab Ini kan Tentunya Tetap saja Harus dasarnya Dalil yang kuat Harus dasarnya Dalil yang kuat Tep An-Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Dari Abi Hurairah Radiyallahu Anhu Kala dia berkata Uh dia Ahda Uh dia Ahda Rajulu Lirasul Allah Salah Salam Gulaman Seorang Seorang Laki Laki Memberikan Seorang Budak Seorang Budak Remaja Kepada Rasulullah Salam Namanya Si Midam Jadi dia Yang akan Membantu Rasulullah Salam Membawa Perbekalannya Menyiapkan Kudanya Ketika Si Midam Mempersiapkan Pelana Unta Lir Rasulullah Jadi Rasulullah Mau bersafaat Mau pergi Dialah Yang Menyiapkan Pelananya Yang Mengikat Pelana Unta Tersebut Jadi Ketika Rasulullah Berangkat Sudah Tinggal Naik Tidak Menyiapkan Pelana Lagi Dialah Yang disuruh Rasulullah Untuk Menyiapkan Pelana Tersebut Di saat Seperti itu Terkena Dan Ternyata Dia Terkena Anak Panah Yang Asing Gak Tau Dari Mana Sahmun Air Gak Tau Siapa Yang Memanah Dan Gak Tau Dari Mana Asal Usul Anak Panah Tersebut Tak Diketau Siapa Yang Memanah Yang Jelas Pasti Ada Yang Memanah Tapi Tak Diketau Siapa Dan Juga Ikhwah Di saat Itu Meninggallah Si Mid'am Fakotalah Akhirnya Mid'am Pun Meninggal Ini Ikhwah Kondisinya Di saat Rasulullah Mungkin Mungkin pulang Dari Dari Perperangan Atau Perjalanan Akan Menuju Peperangan Atau Perjalanan Menuju Pulang Dari Peperangan Kofalah Selanjutnya Fakotalah Fakotalah Berkata Berkata Orang Melihat Mid'am Ini Terbunuh Dengan Anak Saham Biasanya Anak Panah Biasanya Yang Namanya Mati Syahid Itu Tidak Harus Tewas Ketika Perang Tewas Ketika Tidak Perang Juga Dikatakan Mati Syahid Misalnya Dia Lagi Istirahat Di Kemahnya Tiba 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 Dia Misalnya Datang Datang Ular Dipatuk Misalnya Dia Dan Matilah Dia Ketika Dia Tidak Sedang Perang Ketika Istirahat Pada Malam Hari Besok Bertempur Misalnya Begitu Atau Ketika Dia Berada Dalam Perjalan Perang Ya Tiba Tiba Untanya Atau Kudanya Terkejut Atau Bagaimana Dia Jatuh Dari Kuda Dan Akhirnya Dia Dipijak Oleh Kuda Atau Untanya Dan Meninggal Ini Juga Termasuk Mati Syahid Demikan Ikhwah Ini Namanya Syahid Fisa Bilillah Makanya Orang-orang Pun Mengatakan Fakalan Nas Hani An Lahul Jannah Beruntung Sekali Dia Masuk Surga Beruntung Sekali Dia Kata Orang-orang Fakala Rasulullah Sallallahu A'la Lantas Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Mengatakan Tidak Artinya Dia Tidak Masuk Surga Kenapa Demi Zat Yang Jiwaku Ada Di Tangannya Demi Zat Yang Jiwaku Ada Di Tangannya Sesungguhnya Kain Yang Dia Ambil Pada Perang Khaibar Yang Tidak Yang Dia Tidak Kumpulkan Sebelum Dibagi Bagikan Di Saat Perang Khaibar Dia Menemukan Kain Sepotong Kain Kain Ini Dia Sembunyikan Sebagaimana Yang Kita Katakan Tadi Kan Semua Harta Rampasan Perang Harus Dikumpulkan Terdahulu Tanpa Terkecuali Walaupun Dia Hanya Seutas Tali Dikumpulkan Semua Kemudian Dibagi Ke Pasukan Tapi Dia Ini Tidak Kumpulkan Kain Tersebut Allah Tidak Kain Tersebut Karena Kain Lembut Atau Kain Mahal Atau Sutra Allah Alam Intinya Dia Dapatkan Kain Tersebut Dalam Pertempuran Khebar Dan Dia Rahasiakan Dia Sembunyikan Untuk Menjadi Harta Miliknya Lantas Ketika Dia Meninggal Dan Para Sahabat Mengatakan Masuk Surga Dia Tidak Dia Tidak Masuk Surga Sungguh Kain Yang Dia Curi Kain Yang Dia Sembunyikan Pada Perang Khebar Tidak Dikumpulkan Keharta Rampasan Perang Keharta Ghanimah Itu Akan Membakar Dia Nanti Di Api Neraka Oleh Karati Ikhwah Rahimun Allah Dalam Masalah Ini Ketika Rasulullah Berkomentar Seperti Itu Menjadi Riuh Para Sahabat Tercengang Para Sahabat Ikhwah Tercengang Ternyata Sebegitu Bahayanya Seorang Melakukan Golul Hanya Secari Hanya Sepotong Kain Membuat Dia Membuat Dia Dibakar Dalam Api Neraka Padahal Ikhwah Seharusnya Seorang Dalam Kondisi Seperti Ini Dalam Perjalanan Perang Yang Dia Mati Dan Dia Tewas Walaupun Tidak Dalam Pertempuran Seharusnya Dia Masuk Surga Tapi Ternyata Harta Yang Dia Curi Dari Rampasan Perang Itu Ternyata Menghalangi Dia Untuk Mendapatkan Surga Dia Dibakar Dalam Api Neraka Tercengang Para sahabat Ternyata Tidak Sebagaimana Yang Mereka Duga Mendengar Pernyataan Rasulullah Yang Rasulullah Sungguh Dia Masuk Neraka Gara 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 Sepotong Kain Yang Dia Curi Dari Harta Rampasan Perang Mendengar Seperti Itu Mendengar Statement Rasulullah Tersebut Ketika Orang Mendengar Hal Itu Mendengar Statement Rasulullah Tersebut Lantas Datanglah Seorang Membawa Satu Atau Sepasang Tali Sendal Yang Dia Dapati Dari Perang Khaibar Jadi Walaupun Tali Sendal Itu Dikumpulkan Dahulu Dikumpulkan Dahulu Dalam Kumpulan Harta Rampasan Tapi Ternyata Tali Sendal Ini Dia Sembunyikan Untuk Dia Mendengar Rasulullah Memberikan Pernyataan Yang Keras Seperti Itu Dia Pun Datang Membawa Dua Satu Atau Dua Tali Sendal Dia Mungkin Menyesal Begitu Mungkin Juga Dia Anggap Tidak Apa-apalah Hanya Tali Sendal Maka Dia Pun Datang Membawa Tali Tersebut Rasulullah Sallam Fakal Rasulullah Mengatakan Syirakun Minan Nar A Syirakain Minan Nar Kata Rasulullah Ini Tali Sendal Dari Api Neraka Atau Ini Dua Tali Sendal Dari Api Neraka Demikian Bahayanya Gulul Mungkin Benda Yang Kita Anggap Sepele Ternyata Hal Itu Akan Membakar Membakar Dirinya Di Api Neraka Gara-gara Mungkin Mungkin Dianggap Sepele Mungkin Dianggap Murah Ternyata Tidak Dibenarkan Dalam Islam Yang Namanya Gulul Kemudian Wana Abdillah Bina Amr Dari Abdillah Bina Amr Dia Berkata Kana Alayya Kana Alayya Thaqalun Nabi Kana Ala Thaqalun Nabi Salam Rajulun Bahawasanya Seorang Ada Seorang Laki-laki Yang bertugas Ya Untuk Apa Namanya Membawakan Barang-barang Bawaan Rasulullah Salam Ke atas Untaknya Ya Macam Kuli Gitu Tapi Dia khusus Rasulullah Salam Yang Yang bernama Yukkalulahu Karkaroh Namanya Sikarkaroh Famata Karkaroh Ini Meninggal Fakala Rasulullah Sallallahu Sallam Lantas Rasulullah Pun bersabda Hua Finar Sikarkaroh Tempatnya Di api neraka Fadahabu Yandhuruna Ilayhi Maka Orang-orang pun Pergi ke Mayatnya Dan Memeriksa Si mayat Kenapa Rasulullah Mengatakan Orang ini Masuk neraka Fawajadu Abaan Kot Gullah Ternyata Dia telah Mencuri Melakukan Gulul Dengan Mengambil Baju Aba Dari Harta Rampasan Perang Demikan Ikhwah Dan Ini terjadi Beberapa Kali Ikhwah Ada yang Ngambil Syirok Tali Sendal Ada yang Mengambil Kain Ada yang Mengambil Aba'ah Tapi Rasulullah Sallam Menyatakan Ini Gak Boleh Gak Dibolehkan Dia Di Neraka Kata Rasulullah Sallam Kejadian Rasulullah Mengatakan Dia Di Neraka Ini Sering Terjadi Itu Menunjukkan Mu'jizat Rasulullah Sallallahu Sallam Rasulullah Sendiri Gak Melihat Orang Itu Rasulullah Sendiri Tidak Melihat Orang Tersebut Melakukan Pencurian Tapi Rasulullah Tahu Ada Wahyu Jibril Yang Ngasih Tahu Karena Rasulullah Kalau Nggak Beritahu Jibril Nggak Tahu Beliau Ada Orang Yang Di Antara Personel Pasukan Yang Mencuri Barang Rampasan Perang Harta Rampasan Perang Mungkin Para Permirsa Pernah Mendengar Tentang Seorang Yang Sangat Hebat Dalam Bertempur Terdiam Menerjang Ketengah Tengah Musuh Tempat Sana Sahabat Sini Sehingga Dia pun Tewas Setelah Usai Perang Para Sahabat Melihat Bahwasannya Di sekitar Dia itu Ada lebih Daripada Tujuh Orang Yang telah Dia bunuh Akhirnya Dia pun Tewas Kata Sahabat Wah Surga Ini orang Dapat Dapat Surga Kata Selang Enggak Dia Di neraka Heran Para Sahabat Akhirnya Diperiksa Itu orang Diperiksa Dia mengalami Luka Parah Dan tak Sanggup Menahan Nyeri Dan Perihnya Luka Tersebut Akhirnya Dia bunuh Diri Jadi matinya Bukan dikarenakan Sahabatan Pedang Musuh Tapi dikarenakan Dia bunuh Dirinya Demikian Ikhwah Kata Dia di dalam Neraka Demikian Juga Kisah Ini Ikhwah Rahiman Allah Ya Jadi intinya Bahwasannya Ghulul itu Tidak Dibolehkan Dan itu Salah Penyebab Seorang Itu Mendapatkan Adab Kubur Ikhwah Para pemisah Rahiman Allah Waiyakum Dimanapun Anda berada Ada beberapa Jenis Ghulul Jadi bukan Hanya Seorang Yang mencuri Harta Rampasan Perang Sebelum Dibagi-bagi Bukan hanya Itu Kita lihat Disini Ada beberapa Jenis ghulul Dalam Hadis-hadis Sallallahu Sallam Yang pertama Yang sebagaimana Kita katakan Tadi Dalam hadis Yang Telah Kita Bacakan Yaitu Seorang Yang Mengambil Harta Rampasan Perang Sebelum Dibagi-bagi Sebelum Dibagi-bagi Ada satu Hadis Lain Dalam hadis Yang diriwayatkan Oleh Imam Muslim Ada Beberapa Orang Dari Sahabat Nabi Datang Datang Kemudian Sambil Mengatakan Si Fulan Mati Syahid Sampai Dia Mereka Ini Beberapa Orang Ini Melewati Seorang Laki-laki Kemudian Mereka Katakan Si Fulan Mati Syahid Lantas Rasulullah Sallallahu Sallallahu Yang mendengar Hal Itu Lantas Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Kalla Enggak Artinya Dia Enggak Mati Syahid Kalau Dia Mati Syahid Maka Tempatnya Di Surga Kalla Tidak Kata Rasulullah Sallallahu Ini Ra'ituh Finnar Fi Burdatin Ghallaha Ou Aba'ah Sungguhnya Kulihat Dia Di Neraka Gara-gara Baju Yang Dia Curi Dari Harta Rampasan Dari Harta Rampasan Perang Demikian Ikhwah Rahimun Allah Itu Jenis Pertama Yang Termasuk Dalam Ghulul Yang Kedua Seorang Yang Mencuri Harta Zakat Baik Yang Mencuri Petugas Zakat Ataupun Orang Lain Ikhwah Rahimun Allah Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Abid Daud Dia Berkata Ba'atan Nabi Sallallahu Sallallahu Mengutusku 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 Sahaiyan Sambil Agak Beralih Kecil Suma Kala Kemudian Dia Katakan Intalik Aba Mas'ud Pergilah Aba Mas'ud Wala Ulfiyannaka Yawm Al-Qiyamati Taji'u Wa'ala Zahrika Ba'irun Min Nail Ibil Sadaqah Lahu Ruga Kat Galal Tahu Sungguh Nanti Nanti Aku Akan Dapati Di Hari Kiamat Engkau Akan Datang Menggendong Unta Engkau Akan Datang Di Hari Kiamat Nanti Sambil Menggendong Unta Sedekah Yang Unta Ini Ribut Maksudnya Dia Melenguh Terus Lenguhan Unta Itu Mirip Dengan Lenguhan Sapi Lenguhan Unta Mirip Dengan Lenguhan Sapi Tapi Unta Lebih Kencang Suaranya Lebih Kuat Nanti Di Hari Kiamat Aku Akan Dapati Kamu Di Hari Kiamat Aku Akan Dapati Kamu Di Hari Kiamat Datang Menggendong Seekor Unta Yang Melenguh Kencang Yang Melenguh Kuat Yaitu Unta Yang Engkau Hulul Ya Artinya Yang Diambil Dari Harta Zakat Jadi Orang Yang Tidak Berhak Menerima Harta Zakat Dia Ambil Maka Ini Termasuk Gulul Ada 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 Harta Zakat Bertumpuk Apakah Dia Umal Ataupun Petugas Si Petugas Mengambilnya Dari Harta Zakat Untuk Kepentingan Pribadi Dia Bukan Yang Dia Ambil Dari Gaji Dia Sebagai Umal Sebagai Apa Namanya Pengelola Zakat Karena Apabila Zakat Itu Pengumpulan Zakat Itu Mengharuskan Ada pegawai Petugas Untuk Mengumpulkannya Maka Pegawai Ini Boleh Mengambil Gajinya Dari Harta Zakat Tapi Dia Mengambil Dari Selain Gaji Unta Diambilnya Misalnya Unta Itu Di luar Gaji Dia Maka Dia Nanti Di hari Kiamat Akan Menggendong Unta Tersebut Atau Kambing Dia Akan Menggendong Kambing Tersebut Demikian Ikhwah Itu Nomor Dua Mengambil Umal Ataupun Pegawai Zakat Yang Mencuri Harta Zakat Ya Seharusnya Umal Pegawai Ini Orang Yang Sudah Diamanahi Kau Muslimin Untuk Mengumpulkan Harta Zakat Berarti Harta Harta Itu Ada Pada Dia Tapi Ternyata Dia Mengkhianati Mereka Kita Katakan Tadi Mencuri Tapi Disitu Ada Unsur Pengkhianatan Para Petugas Zakat Dia Orang Yang Diberi Amanah Untuk Mengumpulkan Zakat Kau Muslimin Demikian Dan Dia Berhak Untuk Mendapatkan Bahagian Daripada Harta Zakat Tersebut Sebagai Gaji Jadi Gajinya Sudah Ditentukan Namun Selain Itu Ternyata Dia Mencuri Dia Mengkhianati Amanah Kau Muslimin Ini Termasuk Hulul Makanya Hati Hati Ikhwah Terutama Para Pengumpul Zakat Petugas Zakat Hati Hati Kalau Ternyata Petugas Zakat Tidak Digaji Mungkin Dia Katakan Udah Saya Suka Rela Saja Saya Sebagai Relawan Saja Mengumpulkan Zakat Oke Berarti Kan Dia Tidak Digaji Tapi Ternyata Di balik Itu Ada Yang Dia Curi Ya Tentunya Ketika Dia Sudah Rela Menjadi Relawan Tidak Digaji Ya Maka Orang-orang Memberikan Dia Amanah Berkumpul Harta Zakat Di Sana Atau Dia Bertugas Untuk Mengumpulkan Zakat Tapi Ternyata Dia Curi Zakat Tersebut Ini Gulul Ya Ini Namanya Gulul Nanti Harta Tersebut Akan Dia Bawa Datang Dengan Harta Tersebut Yang Dia Gulul Yang Dia Curi Di Hari Kiamat Nanti Sebagai Siksaan Sekaligus Sebagai Penghinaan Oh Orang Ini Rupanya Mencuri Orang Ini Pengkhianat Mencuri Plus Khianat Gulul Kemudian Yang Ketiga Seorang Yang Dia Dia Ditugaskan Dengan Satu Tugas Dan Dia Digaji Dengan Tugas Tersebut Dia Laksanakan Tugas Tersebut Dan Dia Digaji Misalnya Seperti yang Kita katakan Tadi Dia Petugas Zakat Misalnya Si A B C Petugas Zakat Petugas Pengumpul Zakat Yang Satu Pengumpul Zakat Yang Satu Yang Menginventars Ataupun Mendata Zakat Misalnya Intinya Si A B Dan C Ini Digaji Dari Harta Zakat Ya Digaji Dari Harta Zakat Dan Ternyata Mereka Juga Menerima Harta Menerima Hadiah Dari Orang Yang Wajib Mengeluarkan Zakat Hartanya Ya Misalnya Si A Petugas Pengumpul Zakat Petugas Zakat Gajinya Satu Bulan Tiga Juta Dia Pergilah Sebuah Perusahaan Untuk Menghitung Zakat Mereka Kemudian Perusahaan Ini Memberikan Meluarkan Zakatnya Dan Perusahaan Ini Juga Memberikan Si Si Petugas Ini Hadiah Jadi Kalau Harta Zakatnya Zakat Hartanya Misalnya Sepuluh Juta Kemudian Ada Satu Juta Pak Yang Sepuluh Juta Untuk Zakat Kami Yang Satu Juta Untuk Bapak Hadiah Ini Gulul Kalau Dia Terima Satu Juta Ini Itu Gulul Namanya Apa Dasarnya Ikhwah An Abi Humaydin As Sa'idiyu As Sa'idiyi Annahu Akhbarahu Anna Rasulullah Sallam Istamala Amilan Bahwa Dia Menceritakan Bahwa Rasulullah Sallam Mengangkat Seseorang Untuk Menjadi Pegawai Zakatnya Fajal Amil Hina Farah Min Amalih Ketika Si Petugas Ini Selesai Dari Tugasnya Datanglah Dia Menghadap Nabi Sallam Faqala Dan Dia Berkata Ya Rasulullah Hadalakum Wahada Uhli Uhdiyali Jadi Si petugas Ini Setelah Setelah Ditugaskan Rasulullah Sallam Dia Datang Membawa Arta Zakat Namun Dia Berkata Rasulullah Yang Ini Arta Zakat Untuk Kalian Artinya Untuk Baitul Mal Sementara Yang Ini Itu Hadiah Yang Diberikan Untuk Pribadi Kata Kata Si petugas Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Faqala Lahu Lantas Rasulullah Berkata Kepadanya Afalaka Atta Fi Bayti Abika Wa Ummik Kenapa Kamu Tidak Duduk Saja Di Rumah Ibumu Atau Ayahmu Fa Nadharta Ayuhda Laka Amla Kemudian Kamu Tunggu Apakah Ada Orang Yang Memberimu Hadiah Ya Jadi Disini Rasulullah Mengatakan Loh Kok Kamu Bisa Terima Kok Kamu Katakan Ini Untuk Pribadi Coba Kamu Duduk Saja Kamu Duduk Di Rumahmu Kamu Tidak Sebagai Pegawai Pengumpul Zakat Apa Ada Nggak Orang Yang Datang Memberimu Hadiah Kemudian Ikhwar Rahimun Allah Waiyakum Selanjutnya Lantas Rasulullah pun Setelah Salat Isyak Beliau Naik Kat Semimbar Beliau Berbicara Bersyahadat Lantas Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Pujian-pujian Yang Berhak Yang Diberikan Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Thumma Kala Dan Beliau Bersabda Amma Ba'du Fama Balul Amil Nasta Amiluhu Faya'tina Fayaquulu Hada Min Amalikum Wahada Uhdiyali Kenapa Ada Petugas Petugas Yang Kami Tunjuk Dia Untuk Bertugas Lantas Setelah Dia Selesai Bertugas Dia Katakan Ini Untuk Kalian Dan Ini Adalah Harta Yang Dihadiahkan Kepadaku Kenapa Dia Tidak Duduk Saja Di rumah Bapak Dan Atau Ibunya Kemudian Dia Tunggu Ada Tidak Orang Memberi Dia Hadiah Kemudian Demi Tidak 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 Seorang Melakukan Gulul Jadi Rasulullah Menyatakan Itu Sebagai Jenis Gulul Menerima Hadiah Padahal Dia Digaji Untuk Tugas Tersebut Menerima Hadiah Padahal Dia Digaji Untuk Tugas Tersebut Dan Itu Rasulullah Katakan Sebagai Gulul Tidak Seorang Melakukan Gulul Kecuali Nanti Di hari Kiamat Dia Akan Datang Membawa Harta Gulul Dan Akan Dia Gendong Harta Gulul Di Tengkuk Apabila Yang Yang Dihadiahkan Kepadanya Itu Berupa Unta Nanti Unta Akan Dipaksa Untuk Dia Gendong Dipaksa Untuk Menggendong Untanya Unta Melenguh Terus Melenguh Melenguh Kalau Dia Berupa Sapi Sapi Dia Akan Datang Membawa Sapinya Tersebut Sambil Dia Gendong Dan Sapi Itu Ribut Dengan Melenguh Terus Bising Tentu Ikhwah Kalau Bising Seperti Ini Orang Orang Melihat Ada Yang Ribut Jadi Perhatian Mungkin Allah Alam Kemudian Kalau Dia Ternyata Yang Dia Dapati Dari Hadiah Tersebut Berupa Seekor Kambing Maka Kambing Akan Dia Gendong Di Hari Kiamat Dan Kambing Akan Mengembik Terus Mungkin Pak Mirisa Pernah Ada Yang Tinggal Di Dekatnya Ada Kandang Kambing Yang Lapar Misalnya Ada Kambing Yang Lapar Demikian Ngembik Terus Semalaman Apa Namanya Dia Mengembik Kan Mengganggu Ikhwah Ribut Aku Sudah Sampaikan Hal ini Larangan Gulul Ini Sudah Kusampaikan Hadis Diriwayatkan Oleh Membukhari Makanya Ikhwah Para ulama Kita Mengatakan Bahwa Siapa Saja Yang Dia Sudah Dia Diberikan Sebuah Tugas Kerjaan Dan Kerjaan Tersebut Dari kerjaan Tersebut Dia Sudah Digaji Untuk Itu Namun Ternyata Dia Menerima Hadiah Untuk Kerjaan Itu Masih Menerima Dari orang lain Untuk kerjaan Tersebut Maka Itu Gulul Ya Maka Itu Termasuk Gulul Gak Dibolehkan Gak Dibolehkan Misalnya Ini Saya Sebagai Panitia Misalnya Saya Ditugaskan Sebuah Instansi Swasta Atau Pemerintah Ya Dimana Instansi tersebut Atau perusahaan Suatu perusahaan Memerlukan Bolehlah kita katakan Memerlukan Alat Kantor Misalnya Alat ATK Alat tulis kantor Ya Alat tulis kantor Mungkin Untuk tahun itu Biasanya kan ada Pendataan Pendataan Kebutuhan setahun Mungkin Butuh Printer Mungkin Butuh Juga Tintanya Butuh Mapnya Butuh Ballpointnya Butuh Komputernya Sekian Unit Kemudian Dibutuhkan juga Meja Ya Demikian Itulah mungkin Didata Untuk tahun tersebut Dan ini Apa namanya Dan ini digelar Digelar Untuk mencari Siapa yang menjadi Vendornya Kontraktornya Siapa Begitu Dengan Dengan Spesifikasi Sekian Ya Yang jelas Spesifikasi ini 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 Kalau dia kertas Ini 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 Intinya Semua Spesifikasinya Sudah jelas Sudah Jadi Sayalah Ditugaskan Untuk mencari Siapa Vendornya Siapa Kontraktor Yang berani Menyediakan Ini Semua Dilelanglah Dia Mungkin Dari internet Demikian Ikhwah Dan saya Digaji Untuk itu Saya Digaji Untuk itu Saya Sebagai Panitia Saya Digaji Untuk itu Sudah Ternyata Adalah Beberapa Vendor Yang Masuk Dan Kita Data Ya Mereka Minta Sekian 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 Akhirnya Akhirnya Deal Dengan Salah Vendor Dengan Spesifikasi Yang Sekian Dengan Harga Sekian Ya Kalaupun Ada Garansi Garansi Yang Sekian Menanglah Dia Dengan Dengan Sarat Yang Sudah Terpenuhi Si Vendor Itu Terkadang Atas Dasar Rasa Terima Kasih Menghadiahkan Menghadiahkan Sesuatu Kepada Saya Ya Pak Ini Saya Ada Beli Sepeda Motor Baru Ini Saya Hadiahkan Untuk Bapak Itu Gak Boleh Saya Terima Gak Boleh Saya Terima Ikhwah Kalau Saya Terima Hulul Ya Itu Sepeda Motor Akan Digendong Nanti Di Hari Kiamat Mungkin Ya Kalau Kalau Ontak Itu Melenguh Ini Sepeda Motor Ngegas Terus Ademikan Ikhwah Rahimanyallahu Ayyakum Gak Boleh Kenapa Saya Sudah Digaji Untuk Itu Gak Boleh Saya Menerima Hadiah Gak Boleh Saya Menerima Menerima Hadiah Dari Vendor Yang Sudah Saya Menangkan Karena Yang Nama Manusia Ya Kan Ada Kecenderungan Mungkin Ada Nanti Apa Namanya Lelang Lelang Berikutnya Ya Perelangan Berikutnya Ya Kalau Dia Tentu Saya Karena Sudah Dikasih Ini Kasih Itu Ada Kemungkinan Makanya Ditutup Syariat Menutup Adanya Kecurangan Gak Boleh Saya Menerima Hadiah Dia Kenapa Karena Saya Sudah Digaji Perusahaan Untuk Itu Kepala Sekolah Misalnya Ketika Dia Membeli Membeli Buku Membeli Buku Kepada Perusahaan Penerbit Buku Dan Itu Salah Tugas Dia Mediakan Buku Untuk Sekolah Dan Kepala Sekolah Sudah Digaji Untuk Itu Kemudian Dia Nego Apa Namanya Kebuah Perusahaan Penerbitan Dan Deal Harganya Deal Harganya Dibelilah Dan Perusahaan Tersebut Memberikan Fee Kepada Kepala Sekolah Untuk Pribadi Kepala Sekolah Maka Ini Gulul Gak Dibolehkan Karena Ikhwah Di masyarakat Kita Memang Ada Yang Begitu Peraturannya Ya Udah Bu Kami Ambil Sekian Ya Nanti Nanti Harga itu Kami Ambil Sekian Nanti Dari kami Ibu Akan Dapat Sekian Persen Astagfirullah Ini Gulul Ikhwah Kenapa Kepala Sekolah Sudah Digaji Untuk Itu Gulul Gulul Hati 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 Ikhwah Para Wakil Wakil Rakyat Gak Boleh Dia Nerima Hadiah Dari Masyarakat Makanya Alhamdulillah Di negara Kita Ada Peraturan Ada Peraturan Gak Boleh Para Angkota DPR Menerima Parsel Bagus Itu Ikhwah Gak Boleh Menerima Hadiah Bagus Itu Peraturannya Ya Kadang-kadang Langgar Juga Karena Hadiah Bisa Diam-diam Demikkan Ikhwah Karena Anggota DPR Itu Dia Ngurusi Rakyat Itu Sudah Digaji Oleh Negara Kalau Dia Ambil Gulul Oke Mungkin Atasannya Gak Tahu Tapi Ikhwah Apakah Allah Tidak Tahu Apakah Allah Gak Tahu Kalau Dia Ambil Itu Dia Terima Hadiah Itu Ikhwah Dia Akan Datang Membawanya Nanti Hari Kiamat Ketika Dia Diberi Apa Hadiah Berupa Apa Misalnya Satu Unit Mobil Innova Terbaru Dia Gendong Nanti Itu Inovanya Di Hari Kiamat Dipaksa Dia Untuk Menggendong Itu Ikhwah Ini Ancaman Yang Luar Biasa Gak Dibolehkan Ini Termasuk Gulul Termasuk Gulul Kemudian Ikhwah Rahimun Allah Yang Berikutnya Apa Jenis Yang Keempat Yaitu Mencuri Harta Umat Mencuri Harta Umat Ikhwah Kalau Pencuri Kan Kadang Seringnya Harta Pribadi Curi Curan Motor Pribadi Ini Uang Umat Dicuri Allah Wakbar Uang Umat Uang Negara Dicuri Itu Korupsi Jadi Korupsi Itu Gulul Uang Umat Yang Dicurinya Terkadang Kalau Pejabat Yang Koruptor Uang Umat Uang Bangsa Uang Negara Dicuri Terkadang Ada Ada juga Ikhwah Berupa Yayasan Yayasan Ada juga Berupa Wakaf Wakaf Al-Quran Penyidang Wakaf Al-Quran Eh Uang Wakaf Al-Quran Diambil Untuk Kependangan Pribadi Uang Uang Haji Uang Umat Untuk Pelaksanaan Haji Kan Masyarakat Ngumpul Kan Tuh Ketika Ada Daftar Ada Uangnya Eh Dicuri Dikorupsi Ini Gulul Dia akan Bawa Nanti Hari Kiamat Uang Umat Ikhwah Gak Boleh Haram Hukumnya Termasuk Juga Ikhwah Saya Khawatir Ini Termasuk Ya Yaitu Yayasan Yayasan Ini dia Yayasan itu ada dua Ada Yaitu Yayasan Pribadi Dan Yayasan Umat Yayasan Pribadi Dia Didikan Sekolah Dia Gak Gak Cari Donasi Dan segala Macamnya Kemudian Keuntungan Untuk Dia Pribadi Boleh Silahkan Kenapa Memang Modalnya Dari Dia Keuntungan Dari Uang Sekolah Anak Dari Uang Itu Intinya Boleh Kenapa Karena Dia Pribadi Dan Tidak Dia Ambil Donasi Yang Kedua Harta Yayasan Pribadi Kemudian Cari Donasi Nah Ini dia Ya Dia Menderikan Misalnya Berupa Tahfizul Quran Misalnya Ya Atau Sekolah Islam Terpadu Misalnya Atau TK Islam Terpadu Biasanya Pakai Islam-Islam Begitu Biar Banyak Orang Donasi Oke Kemudian Setelah Itu Dia Donasi Padahal Ini Yayasan Ini Pembinanya Dia Ketuanya Istrinya Bendahara Adiknya Sekretaris Adiknya Yang Bungsu Misalnya Begitu Dia Dia Keluarga Punya Tapi Dia Cari Donasi Ikhwah Rahim Kalau Sudah Seperti Ini Kalau Dia Cari Donasi Untuk Pribadi Untuk Pribadi Sama Artinya Dia Sedang Makan Uang Umat Misalnya Ini Dia Akan Mendirikan Kelas Donasi Donasi Membuat Dua Kelas Untuk Tahfizul Quran Misalnya Isinya Adalah Kaum Du'afa Oke Buat Kelas Kita Tanya Itu Kelas Punya Siapa Memang Untuk Fasilitas Para Du'afa Terus Kelas Punya Siapa Apakah Dia Nanti Akan Menjadi Harta Warisan Apakah Kelas Untuk Punya Pribadi Dia Walaupun Isinya Para Du'afa Kalau Itu Ternyata Kelas Untuk Pribadi Dia Gulul Saya Mengkhawatirkan Itu Termasuk Gulul Dia Gendong Kelas Dari Kiamat Walaupun Isinya Memang Untuk Orang Miskin Untuk Orang Du'afa Tapi Kalau Kelas Itu Bukan Punya Dia Ketika Dia Mati Dia Tidak Wariskan Kepada Keluarganya Artinya Dia Kembalikan Kepada Umat Boleh Tidak Ada Masalah Karena Kelas Itu Bukan Punya Pribadi Tapi Kalau Ternyata Dia Sudah Berhasillah Merekrut Dana Donasi Kemudian Berhasillah Dia Mendapatkan 12 Kelas Misalnya Lantas Apakah Kelas Akan Menjadi Milik Pribadi Dia Apakah Dia Sekedar Mengelola Saja Atau Bagaimana Kalau Ternyata Dia Meninggal Dia Wariskan Termasuk Dihitung Warisan Maka Dia Termasuk Gulul Tapi Kalau Ternyata Kelas Itu Juga Sebenarnya Punya Umat Dia Tidak Mewarisinya Maka Tidak Termasuk Makanya Ikhwah Hati-hati Dengan Yayasan Yang Punya Pribadi Hati-hati Bisa Saja Kita Katakan Punya Umat Oke Ada Tidak Pernyataan Anda Bahwa Saya Punya Umat Tidak Saya Wariskan Ada Tidak Hati-hati Ikhwah Kedua Ada Yayasan Umat Itu Yayasan Umat Artinya Tidak Ada Seorang Punya Memiliki Memang Disitu Semuanya Para Relawan Yang Menjaga Aset Umat Yang Menjaga Aset Umat Seperti Yayasan Kita Lanyah Da'wah Medan Itu Isinya Para Ustadz Dan Tidak Punya Pribadi Dan Disitu Dinyatakan Tidak Punya Pribadi Dinyatakan Tidak Punya Pribadi Dinyatakan 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 Akhwah Rahim Apabila Apabila Seperti itu Maka Tetap Punya Umat Tidak Diwariskan Tidak Punya Peribadi Tidak Diwariskan Kepada Keluarga Maka Alhamdulillah Tidak Termasuk Gulul Tapi Yang lebih Parah Yang tadinya Yayasan Umat Berubah Menjadi Yayasan Peribadi Allahuakbar Ini Gulul Berarti Dia telah Mengambil Harta Umat Untuk Pribadi Demikian Ikhwah Rahim Tapi kan Ustaz disitu Atas nama saya Memang Secara hukum Bisa saja Tapi Sumbernya Dari mana Dari umat Apa tidak Demikian Ikhwah Makanya Hati-hati Para Penggiat Yayasan Hati-hati Hal ini Terkadang Dari awal Kita Ikhlas 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 Sudah Banyak Muncullah Setannya Merasuk Kedada Kita Banyak Juga Ini kan Saya Ngumpulkan Donasi Saya Bekerja Keras Saya Begini Dan Saya Begitu Saya Yang Berhak Itu Dia Setan Bisikan Itu Salah Yang Berhak Untuk Memiliki Ini Itu Dia Masuk Dari Situ Padahal Awalnya Kan Kita Bekerja Untuk Umat Bukan Bekerja Untuk Milik Pribadi Oke Kalau Hanya Baru Aset Kelas Ketika Melihat Kelas Sudah Bertingkat Ketika Cabang Cabangnya Sudah Banyak Banyak Juga Ini Milyaran Berubah Jadi Pribadi Disini Ikhwah Hati-hati Walaupun Di notaris Itu Punya Pribadi Tapi Pada Dasarnya Itu Punya Umat Demikan Ikhwah Rahim Jadi Hati-hati Mencuri Harta Umat Itu Termasuk Gulul Ya Kalau Dia Berupa Sekolah Yang Dicurinya Dari Punya Umat Ke Jadi Punya Pribadi Digendong Kelasnya Di hari Kiamat Gak Tahulah Bunyi Kelas Itu Apa Makanya Hati-hati Ikhwah Bertakwa Kepada Allah Subhanahu Wata Dengan Uang Umat Hati-hati Abaikan Bisikan Setan Ketika Depan Kita Sudah Banyak Uangnya Abaikan Bisikan Setan Yang Menyuruh Kita Kamu Yang Bekerja Keras Kamu Yang Sudah Merintis Kamu Yang Sudah Begini Bukankah Kita Di awal Memang Niatnya Untuk Umat Tidak Usah Lagi Ingat-ingat Kita Yang Merintis Segala Macam Makas Yang Lebih Berhak Segala Tidak Ada Singkirkan Itu Semua Bisikan Bisikan Setan Ikhwah Rahiman Allah Waiyakum Iktilas Amwal Al-am Mengambil Harta Orang Umum Atau Mengambil Harta Umat Ya Kalau Negara Kita Katakan Korupsi Kemudian Jenis Yang Terakhir Ikhwah Rahiman Allah Waiyakum Mengambil Tanah Orang Rasulullah S.W. Bersabda Dalam Hadis Yang Tadi Diriwayatkan Oleh Imam Muslim Yang Mengambil Harta Umat Dari Abi Hurair Dia Berkata Tidaklah Seorang Itu Mengambil Tanah Orang Lain Sejengkal Kecuali Nanti Di hari Kiamat Allah Kalungkan Tujuh Lapis Bumi Di Lehernya Di hari Kiamat Sejengkal Memang Sejengkal Tapi Sejengkal Kebawah Tujuh Lapis Bumi Dipaksa Dia Untuk Mengalungkan Dipaksa Dia Untuk Memanggul Tujuh Lapis Bumi Walaupun Sejengkal Ikhwah Itu Masih Sejengkal Gimana Kalau yang Dia Ambil Berhektar Dia Akan Ditimpakan Pada Dia Disuruh Dia Untuk Memanggul Dia Di hari Kiamat Siksa Luar Biasa Ikhwah Rahim Allahu Iyakum Ikhwah Azim Allah Itulah Yang Ghulul Ghulul Termasuk Salah Satu Penyebab Ghulul Salah Satu Penyebab Seorang Tertimpa Adab Kubur Sedikit Saya ulang Di antara Jenis Ghulul Pertama Mencuri Harta rampasan Sebelum Dibagi-bagi Yang kedua Mereka Yang diamanahi Harta zakat Kemudian Diambilnya Dicurinya Seperti Para Petugas zakat Yang sudah digaji Kemudian Dia curi Harta zakat Tersebut Kemudian Mereka Petugas Petugas Yang digaji Dari tugasnya Kemudian Dia menerima Hadiah Dari Hasil Kerja Yang telah Ditugaskan Tersebut Apakah Dia Petugas Zakat Ataukah Dia pegawai Apalah Begitu Intinya Kalau Seorang Sudah Mendapat Gaji Dari Pekerjaan Dia itu Kemudian Dia menerima Hadiah Lagi Dari Kerjaannya Itu Maka Termasuk Ghulul Yang keempat Yaitu Mencuri Harta umat Yang kelima Yaitu Merampas Tanah Orang lain Semoga Allah Subhanahu Wata'ala Menghindari Kita Dari Kerusakan Dari Akhlak Yang buruk Ini Yang akhirnya Menyebabkan Mendapatkan Adab Kubur Semoga Allah Meninggu Kita Seluruh Kita Dan seluruh Para pendengar Sekalian Dari Adab Kubur Dan juga Adab Neraka Demikian Aku Lukau Lihada Wastagfirullah Liwalakum Walisahil Muslimin Innahu Walghafur Rahim Silahkan Namun Jazakallah Khairan Barakallahu Fiqh Atas materi Yang telah Antum Sampaikan Begitu Banyak Fahda Yang dapat Kami Ambil Dari Apa Yang telah Antum Sampaikan Ustaz Untuk berikutnya Kami buka sesi interaktif Soal jawab Dan bagi anda yang bertanya Secara langsung Anda bisa Mengumpul kami Di 021 823 6543 Ataupun Melalui pesan singkat Di 0819 896543 Kita angkat yang pertama Melalui telepon Ya silahkan Ya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Bapak Dan berada di mana Dengan Pak Mulyono Di Medan Ustaz Pak Murawa Masya Allah Pak Mulyono Silahkan Pak Mulyono Apa pertanyaannya Pak Mulyono Apakah termasuk Hulul Apabila kita Atau Saya lah Saya Pinjami uang Sama orang lain Atau saya Meminjam uang Kepada orang lain Adalah 40 juta Atau 50 juta Setelah beberapa tahun Dikembalikanlah Uang tersebut Yang senilai Yang dipinjamnya Diterima Selamat Terima kasih Kemudian Yang lain-lain Kemudian Dia mau melebihkan lagi Karena si dia Sudah ditolong Ustaz Sudah ditolong Nah ini Doang ucapan terimasi saya Atau Saya belikan barang lah Atau katakanlah Sebenarnya motor Atau apa Apakah ini termasuk Hulul juga Ustaz Baik Cukup Pak Mulyono Makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Barakalofik Pak Mulyono Di Tanjung Merawa Ada pun hutang Yang dilebihkan Itu ada dua Yang pertama Jika sebelumnya Ada akad Misalnya Saya Pinjam uang Ke Pak Mulyono Saya pinjam Satu juta Kemudian Kita sepakat Nanti ketika Saya pulangi Kembalikan hutang Tersebut Saya pulangi Pulangkan Satu juta Seratus Ada lebihan Seratus Dan itu akad Di awal Maka hal ini Tidak dikatakan Hulul Ini dikatakan Riba Ya Kullu qordin Jaro fihin nafa Fahuwa riba Semua Hutang Piutang Yang disitu Ada keuntungan Dalam akadnya Di awal Maka itu Termasuk riba Baik keuntungan itu Berupa harta Dan juga Berupa jasa Misalnya ini Pak Mulyono Saya pinjam uang Pak Mulyono Satu juta Udah Saya akan kembalikan Satu bulan Tapi kata Pak Mulyono Saya setuju Sebulan Kata Pak Mulyono Tapi Ustaz Ustaz sapu-sapu lah Halaman saya Selama sebulan itu Gimana Ustaz Kata saya Ya Allah Pak Gak apa-apa Selama sebulan Saya sapu-sapu lah Ya Nanti setelah sebulan Saya Saya pulangi Uang Bapak Yang satu juta Maka sapu-sapunya Itu menjadi riba Karena Bapak untung Saya maunya itu Nyapu-nyapu Halaman Bapak Kan gara-gara Saya berhutang Ya Maka itu dikatakan Riba Gak dibolehkan Kullu naf Kullu kordin Jaro fi'in naf Fawa riba Semua Hutang piutang Yang ada Jasanya Maka dia termasuk Riba Demikian Dia termasuk Ribah Taib ikhwa rahim Nallahu wa'iyakum Ada pun Adanya pemberian lebih Dari si yang berhutang Orang yang berhutang Diberikan kepada Yang berpiutang Yang memberikan hutang Tetapi di akhir Artinya Tidak ada akat sebelumnya Misalnya ini Ya Pak Mulyono Meminjamkan saya Uang 1 juta Kemudian ketika Saya pulangkan Ini Pak Hutang saya 1 juta Ini saya tambah Setengah juta lagi Sebagai Masya Allah Saya sangat terbantu Pak Dengan Dengan Bapak yang Yang rela Meminjamkan saya Uang Masya Allah Saya sangat butuh Untuk modal Alhamdulillah Dari sini Usaha saya berkembang Ini saya kasih hadiah Bapak 500 ribu Tapi belum ada Akat sebelumnya Bapak juga tahunya baru itu Maka itu dibolehkan Ya Maka dibolehkan Karena tidak ada akat sebelumnya Ya Demikan ikhwah Rasulullah S.A.W Pernah Meminjam Untak Seorang sahabat Dengan usia sekian Lantas ketika Tiba waktunya Untuk dipulangkan Ternyata Usia Untak Yang Yang dipinjam Rasulullah Tidak ada Ketika datang Untak zakat Tidak ada Usia Untak Yang seperti Yang dipinjam Rasulullah Dari sahabat tadi itu Karena untak itu Semakin tua Semakin mahal Kata Rasulullah Udah Apa yang ada Gak apa-apa Walaupun dia lebih tua Lebih mahal Kasihkan ke dia Maka gak apa-apa Demikan ikhwah Jadi ini Tidak termasuk riba Bahkan ini termasuk Yaitu Mereka Yang Yang termasuk Sabda Rasulullah S.A.W Rahimallahu Rajulan Allah Merahmati Sayang kepada Seorang laki-laki Samhan Ida Ba'a Dia Mudah dalam Menjual Samhan Ida Shtara Mudah dalam Membeli Samhan Ida Dan juga Mudah dalam Memberikan Membayar hutang Demikian Di antara Orang yang mudah Bayar hutang Yaitu Ya Dia tepat Waktunya Atau Lebih cepat Dari waktu Yang sudah Ditentukan Atau Dia berikan Lebih Tanpa Ada Akat Sebelumnya Itu Disunahkan Bahkan Dianjurkan Demikian Jadi Apa yang terjadi Pada Pak Mulyono Tanjung Marawa Itu Tidak dikatakan Gulul Itu halal Silahkan Bapak Terima Hadiah Dari dia Karena kan Sebelumnya Tidak ada Akat Tapi Kalau dari awal Ada akatnya Tapi Nanti Setelah 40 juta Yang saya Pinjamkan Nanti Bapak Pulangkan Sekian Ya Iya lah Pak Maka Itu Menjadi Ribah Jadi Kalau Yang kita Amati Dari Yang kita Dengar Dari Kisah Pak Mulyono Tadi Itu Tidak ada Akat Sebelumnya Hanya Dengan Inisiatif Sendiri Yang berhutang Memberikan Lebih Sebagai Hadiah Maka Itu Halal Silahkan Pak Mulyono Terima Insyaallah Halal Namikan Allahu Alam Bismillahirrahmanirrahim Dengan Dengan Siapa Bapak Dan Berada Dimana Dari Lampung Pak Ambalok Ya Silahkan Pak Ini Pak Kalau Istilah Ada Orang Punya Sawah Terus Sawahnya Itu Digadai Sama Saya Umpamanya 50 Juta Terus Saya Garap Sawah Itu Tahun Tahun Dia Tidak Bisa Kembalikan Lama Lama Dia Bisa Kembalikan 50 Juta Jadi Uang Saya Utuh 50 Juta Tapi Sawah Itu Selama Bertahun Tahun Saya Menikmati Hasilnya Itu Dia Kembalikan Uang 50 Juta Itu Sawah Diambil Itu Gimana Hukumnya Pak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Dari Bapak Hamba Allah Di Lampung Ini Namanya Penggadean Ya Ikhwah Yang Namanya Penggadian Yang Syari Begini Saya Minjam Uang Ke Bapak Sebanyak 50 Ribu Misalnya Ya Kemudian Saya Berikan Buku Saya Ini Sebagai Jaminan Buku Saya Ini Harganya Lebih Daripada 50 Ribu 100 Ribu Harganya Udah Udah Kemudian Buku Buku Saya Serahkan Ke Bapak Sebagai Jaminan Jaminan Itu Maksudnya Seandainya Saya Tidak Sanggup Bayar Buku Ini Dijual Buku Ini Dijual Terjual Misalnya Buku Ini 70 Ribu Yang 50 Ribu Saya Kasih Ke Bapak Yang 20 Ribu Balik Ke Saya Jadi Benda Yang Saya Jadikan Sebagai Boroh Benda Yang Saya Jadikan Sebagai Boroh Gadeh Itu Hanya Sebagai Jaminan Kalau Saya Tidak Sanggup Membayarnya Maka Apa Yang Saya Boroh Ke Bapak Apa Yang Saya Gadeh Ke Bapak Itu Bisa Dijual Harganya Itu Digunakan Untuk Melunasi Hutang Saya Seandainya Harga Barang Tersebut Lebih Daripada Hutang Saya Maka Lebihannya Itu Kembali Ke Saya Karena Barang Tersebut Barang Saya Bapak Boleh Menjual Barang Ini Tapi Kalau Seandainya Ternyata Barang Tersebut Harganya Kurang Dari Hutang Saya Maka Bapak Ambil Ya Misalnya Buku Ini Pak Saya Nggak Sanggup Bayarnya Berhutang Akhirnya Bapak Jual lah Buku Ini Ternyata Hutang Saya 50 ribu Harga Buku 20 ribu Bapak Jual Berarti Hutang Saya Baru Terpenuhi 20 ribu 30 ribu Masih Berada Statusnya Masih Sebagai Hutang Saya Itulah Fungsi Daripada Jaminan Itu Seperti Seorang Yang Berhutang 50 juta Kemudian Dia Gadekan Sawahnya Sudah Dia Gadekan Sawahnya Maka Sawah Ini Hanya Sebagai Jaminan Kalau Misalnya Saya lah Sebagai orang Meminjam Uang Bapak Kemudian Inilah Sawah Saya Sebagai Jaminan Kalau Saya Nggak Sanggup Maka Misalnya Sudah Waktu Yang Sudah Tentukan Misalnya 5 tahun 50 juta Berapa Lama Kamu Bayar Ustadz Bayar Berapa 5 tahun Pak Oke Deal 5 tahun Ini Sebagai Jaminannya Ini Sawah Saya Sebagai Jaminannya Ini Surat Kalau 5 tahun Saya Nggak Sanggup Bayar Bapak Datang Pada Saya Setelah 5 tahun Ustadz Gimana Ustadz Ini Waktu Masuk Pelunasan Aduh Pak Belum Sanggup Saya Misalnya Kalau Gitu Saya Jual Sawah Ustadz Oke Boleh Bapak Jual Sawah Saya Kalau Harganya 100 Juta 50 Juta Bapak Ambil 50 Juta Lagi Punya Saya Demikian Apabila Selama Selama 5 tahun Itu Bapak Menggunakan Sawah Ini Gunakan Untuk Menanam Sawah Maka Itu Riba Kenapa Bapak Untung Dari Penggunaan Sawah Sementara Sawah Itu Punya Saya Dan Sebagai Penggadai Jadi Surat-surat Bapak Pegang Sawah Ini Punya Saya Ada pun Kalau Bapak Menggunakan Sawah Itu Lain Lagi Transaksinya Bapak Bisa Transaksi Ya Bagi Hasil Begitu Karena Sawah Sawah Saya Sementara Masalah Antara Kita Itu Hutang Piutang Hutang Piutang Tidak Boleh Ada Untung Kalau Sawah Yang Saya Gadekan Ke Bapak Ini Bapak Untung Dalam Menggunakan Sawah Dikarenakan Hutang Piutang Semua Hutang Piutang Yang Ada Untungnya Maka Dia Ribah Mekian Jadi Kalau Bapak Menggunakan Itu Lain Lagi Perjanjian Karena Status Sawah Ini Hanya Sebagai Jaminan Seandainya Saya Tidak Sanggup Bayar Dijual Itu Sawah Uang Yang Saya Hutangi Dipengalikan Pada Bapak Sisanya Untuk Saya Punya Saya Kembali Karena Sawah Saya Begitu Kalau Ternyata Harga Sawah Di Bawah Harga Hutang Saya Maka Uang Yang Dikasikan Ke Sawah Tadi Itu Tidak Boleh Bapak Gunakan Kalau Bapak Menggunakan Ada Akad Yang Lain Kepada Si Pemilik Sawah Ingat Sawah Ini Bukan Punya Bapak Ini Sebagai Jaminan Sawah Ini Punya Saya Berarti Bapak Harus Ada Akad Biar Saya Kelola Sawah Ini Gimana Saya Kelola Segala Macam Berapa Kali Berapa Untuk Pemilik Sawah 30% Untuk Pengelolanya 70% Itu Sudah Ceritanya Bagai Hasil Demikian Jadi Ikhwah Rahimanullah Waiyakum Contoh Lain Misalnya Ternyata Bukan Sawah Yang Saya Gadehkan Ini Yang Saya Jaminkan Itu Merupakan Kebun Kebun Misalnya Satu Rantai Di Sumerata Utara Satu Rantai Ada Ukuran Satu Rantai Itu 20 Kali 20 Atau 400 Meter Persegi Ternyata Disitu Ada Pohon Rambutannya Mangga Mangga Goleknya Banyak Pohon Disitu Nah Ini Suratnya Saya Gadehkan Kebapak Bapak Bapak Gak Boleh Ngambil Rambutannya Gak Boleh Ngambil Duriannya Itu Durian Rambutan Punya Saya Dan Duri Rambutan Punya Saya Jadi Saya Punya Saya Itu Saya Hanya Jadikan Ini Sebagai Penggadehan Seandainya Saya Gak Sanggup Silahkan Jual Tanah Tersebut Ambil Hutang Itulah Aturan Penggadaian Nah Demikian Ikhwah Rahim Allah Wa Iyakum Para Pemisah Roja TV Dimana Anda Berada Dan Para Pendengar Radio Roja Dimana Anda Berada Yang Mudah-mudahan Dirahmatin Oleh Allah S.W.T Demikian Saja Pertemuan Kita Pada Pagi Menjelang Siang Ini Semoga Sedikit Yang Kita Paparkan Tadi Bermanfaat Demikian Lebih Kurang Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh